Intro Om Swastiastu Selamat datang di channel Guru Agama Hindu Nusantara Bersama saya Igede Agus Duyartawan Apa kabar Anandakus semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan ide sang yang widiwasa Materi pembelajaran hari ini Ialah latar belakang pengertian bagian-bagian panca yadnya Mari berpikir Apa itu yadnya? Ada yang tahu? Berhiyadnya adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan Sesuai dengan kemampuan masing-masing Nah, mengapa kita berhiyadnya? Yadnya itu ada Karena kita memiliki hutang atau renang Hutang dalam Hindu ada tiga Disebut dengan Tri Rena Yang terdiri dari Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena Ada pun bagian-bagian Tri Rena Antara lain Dewa Rena, Pitra Rena, Resi Rena Dewa Rena, hutang yang kita miliki kepada Tuhan atau ide sang yang widiwasa Pitra Rena, hutang yang kita miliki kepada orang tua atau leluhur Resi Rena, ialah hutang yang kita miliki kepada para resi, sulinggi, ataupun kepada guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua Ketiga hutang itulah sebagai dasar atau landasan pelaksanaan yadnya yang kita warisi sampai sekarang Disamping itu dasar pelaksanaan yadnya adalah bakti Bakti adalah bentuk penghormatan yang tulus ikhlas Panca yadnya terdiri dari dua kata Yakni panca dan yadnya Panca ialah lima Yadnya secara etimologi berasal dari kata yad yang berarti Persembahan, Pemujaan, Penghormatan, dan Korban Suci Jadi panca yadnya ialah lima jenis korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamri Panca yadnya terdiri atas lima yakni Dewa yadnya, Resi yadnya, Pitra yadnya, Manusa yadnya, dan Buta yadnya Dewa yadnya ialah bentuk persembahan atau korban suci Kehadapan ide sang yang widiwaset beserta manifestasinya dalam bentuk trimurti Resi yadnya ialah suatu bentuk persembahan karya suci Tujukan kepada para resi, orang suci, pinandita, beserta guru Pitra yadnya ialah bentuk persembahan atau korban suci Yang ditujukan kepada roh, para leluhur, pitare, dan orang tua kita yang masih hidup Manusia yadnya adalah pengorbanan untuk manusia terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan Misalnya ada musibah banjir, dan lain sebagainya Buta yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamri Kepada makhluk bawahan atau para buta Termasuk buta kale maupun niskale yang ada di sekitar kita Jadi, dapat kita simpulkan bahwa yadnya itu timbul disebabkan oleh adanya hutang yang kita miliki Dan menjadi dasar timbulnya suatu yadnya Nah, ada tugas untuk anandagu Tuliskan hubungan atau korelasi antara bagian-bagian trirna dengan panca yadnya Demikianlah Materi belajaran kita hari ini Semoga dapat dipahami dan bermanfaat Kita akhiri dengan para masanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!